Nah ini Wahyu tuh ya biasa nonton videonya sih Wahyu gimana kabarnya saya udah pernah ketemu di Sumedang makanya Firman kesini nanti saya mau kesana Raya nanti saya mau kesana main nggak apa-apa nanti main tuh ditunggu katanya biasa Firman jangan nangis sedih terharu sedih terharu ya asli ya saya aja nggak nyangka loh nyangka ketemu Parel Wah bahagia sekali saya nggak bisa diungkapin urusan aja saya di dibilangin gini sama Parel Mas kalau mau tidur katanya di sebelah sana aja gitu nyaris barusan nangis lagi aduh itu anak ramahnya minta ampun sumpah Kang Ujang hatur salamna ke Parel nah ini Mams ya ini ini Kang Mams ini orang Bandung dia sama suka reaksen Parel juga dia pokoknya Ujang tuh deketnya sama sama reaksen tuh ya yang suka reaksen Parel kayak Alsimo Bareaksen Kang Mams juga Kang Mams ditunggu disini sarang keluarganya sarang YPS yang saya rehat lultur berkah amin buat Kang Mams juga sama ya Nur Saida ini Ibu Nur Saida tadi yang ngasih ngasih ya hadiah sama Parel mana Pak Yengkang udah kesana lagi kayaknya nih mau ke Parel ya tuh tapi jangan diganggu ya Pak Yengkang lagi main game tuh Parel ini Mas Ujang live Instagram fansnya Parel nanya terus Raya sampai pada nangis tuh tuh Parel lagi main game dia aduh ganteng tuh mama tuh Parel tuh ganteng sekali tuh Aduh tuh Ujang nggak boleh jubitin ya nah Parel nggak boleh dicubit tuh dicubil-cubil pipinya aja aduh pada nangis nih itu wahyu kebayang bahagia banget bahagia banget lah bisa ketemu Parel bisa seneng ya Kang Ujang akhirnya seneng sekali Mbak Tia seneng coba pipinya jangan kasihan cobel-cobel gak tega udah nyampe dari pagi jam sebelah saya dari tadi nyampe kesini amin didoain mbak Tia rumahnya dekat set pasar sore promo liman ya udah ya udah ya tuh parelnya masih main game dia Masya bejaan Rian cara setnya kumaha iya kita bilangin tuh Parel Bang Bare ditunggu sama Parel nih hehehe Bang Bare oh udah sering ketemu ya Bang Bare emak eh suruh salto anjay eh bambeng parah banget lagi main game kasian Ujang mah gak enakan orangnya takut ngeganggu takutnya gak tenang dia main gamenya gak tenang harus nyapa-nyapa palop ya fokus main game ini lagi nongkrong sama Mas Hengki tadi tuh Parel tuh bilang ke Ujang katanya Mas Ujang nanti tidurnya disana dikasih tau aduh mau rembas air mata gak nih ditawarin sama punya rumah dia tawarin sama artisnya bu Siti juga udah ngambil bantal disana buat saya sampe diambilin bantal sama bu Siti kesana sampe bela-belain ambil bantal ke rumahnya parel buat saya tidur nanti gabungin wey itu gimana cara gabunginnya oh iya ini agak kelihatan saya gak pernah nge-live di Instagram loh makanya gak tau ini gak text ya ini bare aksen dia mau gabung mana ini mana satu orang jangan ketawa ketawa ini nih nampak kesini nih ayo kapan dirimu kesini kapan ke Jakarta dikalikin dia tunggu tahun depan ya tahun depan ya nyampe ke mana-mana pekasi kalau gue kan nunggu parel disini lu nunggu parel disana iya bang lu sehat bang alhamdulillah kemarin eh ngedrop gue iya kata itu loh kata itu apa namanya kata fansmu itu loh katanya sakit katanya sakit gue sehari 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 gue ngedrop iya sih orang kerjanya kerja malam langsung paginya ngonten dia kadang ini katanya kalau ngonten sedih ini manggut-manggut nanang nantuk sama lah kalau saya nge ya gitu kadang jatuh sendiri HPnya iya iya aduh itu kalau udah kerja malam langsung ngonten gitu kayaknya berat mata nih kapan kesini ayo ini di kediamannya mbak Anggi yang reaksen baru satu orang yang kesini ayo nunggu ada yang ngongkusin ayo loh bang kesini bang itu asimo juga ajakin aku udah WA asimo gak dibaca-baca dari Agustus makanya aku gak WA dia iya sampai September lagi live tuh orangnya lagi live tuh orangnya loh kok ini WA aku dari Agustus gak dibuka-buka ini orang sibuk apa kataku gitu lagi live tuh lagi live tuh live sambil reaksen gitu ya iya biasa live lagi ngomongin videonya si Varel juga yang kenapa viewernya viewernya kok gak naik iya iya itu tuh apa juga ada apa ya kenapa ya kalau di searching di itu tuh di searching di pencarian tuh gak muncul videonya originalnya iya jadi kenapa ya aduh kayaknya kayaknya mesti mesti dibahas nih tapi ini tadi ada 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 buat di DM ada kiriman dari bu ini ada bu Sularsi nih disini dikirim dia katanya ada 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 DM percakapan antara Om Rais sama Mas Wandra konfirmasi ternyata katanya sih kayaknya udah ketemu permasalahannya gitu akhirnya aku juga waktu itu punya dugaan ya punya dugaan karena lagunya sudah ya kenapa jadi karena lagunya sudah banyak yang jauh kayaknya tuh gak masuk kemarin tuh yang gak ngenakin adalah kita-kita jadinya yang konten reaktornya si Varel kena imbas omongan yang gak enak bang lo gak menghargai orang videonya baru up langsung di upload kita tuh kasih kita gak barengan aku tuh tadinya aku juga tadinya mau gerecep ya mau gerecep reaction gitu tapi udah ada peringatan langsung dari Om Raisnya gitu oh untung diingetin gitu gak jadi dah dibiarin dah sehari dulu dia kan komen di komunitas Kang Ujang kalau bisa jangan dulu bla 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 oh udah diperingatin gitu gak jadi dah tadinya juga langsung gue mau gerecep juga itu tadinya soalnya banyak udah banyak yang minta reaksin-reaksin Bang Ujang dari yang sebelum-sebelumnya kalau mau dibilang dibilang gerecep atau tidak gak ada dalam sejarahnya konten reaktor videonya lebih gede daripada video originalnya emang siapa yang paling gede maksudnya maksudnya pasti video original itu itu pasti akan akan lebih gede gitu ya sebenarnya biasanya gitu ya nah permasalahannya gue curiga antara ini ada permasalahan antara videonya yang terbaca konten anak atau ada permasalahan dengan claim hak kita dengan agregator yang terdaftarkan yang terdaftarkan itu kan PT Ebony kalau gak salah tuh Ebony eh kalau gak salah ya tapi PT apa gitu kalau gak salah eh wanada apa-apa ya seharusnya di upload di yang terdaftar di agregatornya gitu maksudnya nah mungkin channelnya si Varel ini sebentar Mbak Delvia mana Mbak Delvia itu itu Delvia lupa 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 lanjut lanjut kirain Delvia gak ketemu sama kakaknya Varel yang satu iya awas takutnya takutnya juga adalah si si videonya Varel ini kena konten re-upload jadinya karena channelnya ini gak terdaftar di agregatornya juga kan terbacanya jadi kontennya re-upload nah jadi makanya ada beberapa videonya tidak rekomendasi maksimal makanya ada yang beberapa juga kan apa namanya eh tadi gue mau jadi gak maksimal karena kena re-upload jadi rekomendasinya tuh gak maksimal dari Youtube-nya karena kebacanya berbacanya re-upload kalau reaction karena dia sudah bentuk baru jadi konten baru kan jadi gak terhitung re-upload tapi tetap aja kita kena klaim hak cipta di musiknya ya kan merah kita gak dapet apa-apa buat yang pada tau aja nih ya kita reaction video clip original official itu kita gak dapet apa-apa semua pengantilan itu misalkan kita lebih tinggi dari video originalnya kita gak dapet apa-apa gak dapet apa-apa gak dapet apa-apa karena itu udah merah itu udah merah karena kita ngambilnya video original gitu iya betul kita gak dapet apa-apa gitu jadi jangan sampai wah gak ada mau dapet viewer mau dapet bukan masa itu kita juga kadang-kadang kadang-kadang namanya tapi kan namanya orang gak ngerti beda-beda ya udah kalau kalau yang ngerti pasti paham kalau mereka ngerti pasti paham dalam sejarahnya juga gak ada yang namanya video official itu kalah sama video reaction view-nya tuh enggak eh pembare kalau gue jujur ya itu sebelum launching itu kan gue udah sempet bikin konten tapi gue hapus karena itu permintaan dari Mas Wandra ke Om Rais gue kan pernah ini pernah reaction potongan video parel yang yang lagi yang lagi klip-klip aku ngamen itu tapi tapi videonya tuh durasinya tuh 5 detik sebentar loh itu ya dan aku dan ngambil dari video short orang ada yang upload kan ada yang upload ada yang upload bocornya gak tau dari mana kan harusnya yang yang ngebocorin itu yang di ini yang ditegur gitu gue ditegur sama Om Rais tapi gak apa-apa ditegur tapi katanya gini Kang Ujang mohon maaf ini Mas Wandra nge-WA ke saya minta nyurus Mas Ujang hapus itu videonya jangan dulu dibocorin karena belum di launching oh iya Mas Om Rais kata saya makasih saya seneng sekali dikasih tau jadi saya saya juga gak enak jadinya gitu saya kan sebenernya cuma nebak-nebak aja itu beneran single Pak Reh atau bukan ternyata betul ya betul itu singlenya tapi belum launching tapi kan saya ini dapat dari orang dapet dari orang iya gak apa-apa katanya gitu nah udah sama gue langsung dihapus aja langsung langsung dihapus nah itu yang yang ngambil itu gak tau kena tegur juga atau enggak soalnya itu yang nyebarin yang nyebarin gue kan tinggal ngambil aja jadi kalau misalkan misalkan nah bedanya bedanya sama yang tau gak dia kan sebelumnya juga bawa video clip sama AIS kan yang mana yang AIS yang Salawatan nah itu itu bisa jutaan kan kalau kalau Kang Ujang Kang Ujang paham sekarang itu pasti sudah kena klaim oh iya awalnya belum awalnya belum kan nah makanya videonya Varel yang yang di channel ini jadi channelnya yang daily activity bisa naik kuta naik juga sampai jutaan karena belum kena klaim bahas itu juga iya karena belum ada klaim bersama kan belum ada klaim yang dari dari agregatornya tinggal nungguannya itu udah 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 kena tuh yang yang punyinya Varel udah udah kena klaim gitu jadi videonya Varel yang di upload di upload di upload ulang di channelnya Varel Varelga daily activity itu juga ikut naik view nya juga juga sampai jutaan kan tuh kalau gak salah nah itu belum kena klaim gak tau ya karena mungkin yang ini sekarang lagunya sudah terdaftar duluan di agregator soalnya nah yang channelnya si Varel ini sepertinya tidak terbaca di agregatornya gak didaftarkan gitu jadi kayaknya harusnya yang sekarang ini minta izin dulu ke agregatornya untuk dilepas klaim hak ciptanya gitu jadi nanti rekomendasinya biar naik yang lagi mungkin yang lagi diusahain itu kali ya iya kayaknya gitu iya sih iya kayaknya kayaknya di itu di permasalahannya di sana kayaknya iya gue juga pas pas searching tuh oh gak ini muncul gitu iya dan gue gue di setiap video reaksi gue buat buat viewer buat follow tau ya gue selalu mengusahakan untuk mencantumkan link video aslinya dan selalu nyuruh tolong guys ayo disupport video channel aslinya mau dari siapapun dari YPS dari channelnya Varel ayo guys gitu gue selalu dukung atau mungkin di konten reaksi gue yang lainnya gitu guys kita kan selalu menyertai link aslinya itu adalah etika sih menurut gue etika reaktor adab kita sebagai reaktor guys jadi buat kalian-kalian yang belum tau gitu ya itu semua hampir semua video yang gue reaksi itu ada link yang tercantum di kolom deskripsi jadi sekali lagi guys dan berusaha untuk karena konten konten reaksi sama konten original udah menjadi dua hal yang berbeda sih menurut gue ya itu kan kalau reaksi kan itu bukan ini bukan upload ya ya betul Assalamualaikum 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 minta izin Ujang Halu perdana loh ini ya video call sama ini sama Kang Mam padahal orang Bandung loh sama ini Ciamis Kang aslinya mah Ciamis dulu di Bandung pernah pernah di Bandung masih Jawa Barat Halo Bang Bare Halo Gimana sih anaknya gue juga sama Kang Mams Ujang Ujang lagi live iya permintaan ini emak-emak pengen lihat si pare barusan pare nya lagi main game dia kasihan kalau lama-lama takutnya ganggu main gamenya gitu iya 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 tadi juga sempat lihat sempat lihat tadi penjelasan tadi apa yang masalah viewer iya 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 nah ini ini Kang Mams mungkin ada sedikit ngerti karena dia yang kasih tau gue tadi jadi pertama kalau itu kan masalahnya agregator gitu Kang Ujang Bang Bare iya kata temen yang pernah mengalami hal itu berurusan dengan agregator jadi memang kita tuh jadi punya seperti semacam ID-nya untuk mengirim ke agregator yang suka mendistribusikan musik jadi kan kalau bisa aja kayak gini tadi benar kata Kang Bang Bare channelnya Varel itu jadi masuknya malah copyright padahal lagunya sendiri gitu jadi re-upload gitu iya makanya itu jadi ngepek videonya mungkin tidak terlalu direkomendasikan gitu Kang Ujang Bang Bare bisa aja seperti itu dan memang kalau apa namanya untuk masalah rekomendasi ya mungkin bisa aja jadinya terbatas gitu ketabang Bang Bare bener terbatas kan ada masalah disananya pasti pasti kayak jadinya di shadow band tau kan di shadow band jadi di shadow band di shadow band itu kita mau searching searching pasti enggak ketemu atau mungkin enggak ketemu atau mungkin ditaruh di paling bawah iya 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 biasanya kayak gitu tidak ter-up ya gitu iya begitu kalau sekarang searching channelnya masih ya sekarang kalau misalkan di searching di youtube ketemu enggak masih tetap ya kayaknya oh yang kurang tahu kayaknya enggak enggak dapet notif juga kayaknya ya bener di beranda juga mungkin tahunya dari yang reactor di beranda gue enggak ada di di beranda gue juga enggak muncul iya kan gue kan denger ini denger dari palop-palop kamu yang originalnya kok susah dicari masa susah saya coba di searching oh iya kok gak muncul heran padahal benar itu kamu nggak ketemu yaudah linknya ada di kolom deskripsi sebenarnya larinya harusnya ke deskripsi disitu kan selalu dicantumin kan kita-kita selalu cantumin disana sumbernya dari mana kayak gitu iya benar-benar dan di video juga di video saya juga sekarang sih sengaja di unlisted dulu mau lihat perkembangannya sebenarnya kalau mau di up lagi bisa video saya yang reaksi lihat baru satu baru satu malam kok udah naik parel terlambat naiknya yang video parel makanya di unlisted dulu kalau up tinggal tinggal klik aja Kang Ujang Mbak Bare ya cuman mau lihat perkembangannya kok ini lambat naik-naiknya viewers parel prayogadeli activity bisa aja kayak gitu sih mau dicoti baik mungkin klaim hak cipta dulu apakah didaftarkan atau enggak pas udah didaftarkan mungkin aja bisa naik apalagi kan channelnya channel adsense masuknya yang parel prayogadeli activity kan channel kan channel tuh ada channel channel topik juga bang bare kang ujang kayak gitu jadi bisa ngebantu channel topik itu bisa membantu promosi rekomendasi youtube nah kayak gitu sih semacam itu nah itu tuh bener kata Mimih Palop yang cepat naik malah yang reaction iya karena karena yang reaction kontennya sudah berubah bukan re-upload ayah ada ini kalau 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 upload itu ini kalau kita nge-upload ini nge-upload video parel bulat-bulat tanpa di-edit itu nge-upload iya buat yang gak tahu ya kalau kita yang reaction itu udah beda itu udah bukan original lagi udah ibaratinya videonya udah dirubah dari original ini kan udah di mixing dengan video kita di mixing dengan suara-suara kalau re-upload itu ibaratin ini nge-copy atau nge-duplikat gitu bulat-bulat tanpa di-edit tanpa diubah langsung upload itu itu re-upload jadinya mentah-mentah gitu ya Bang langsung gitu iya murni jadinya itu jadinya re-upload gitu kan mana parel-parelnya tadi udah diliatin ini parel 446nya dateng kasian lagi main game parelnya tadi udah nyapa-nyapa parelnya tadi tapi bagaimanapun juga ya kalau misalkan memang ada yang kurang bertahanan kurang bagaimana kok merasa merasa hitai kok malah kontradaktor yang reaksion ini malah terkesannya kok gercep banget sih kok jadi balap-balapan ya kita mohon maaf banget karena begini guys karena banyak gak cuman cuman kalian doang viewer yang memprotes gitu karena ada juga yang berapa mendukung bang ayo buruan-buruan di DM itu banyak banget bang buruan reaksin bang buruan reaksin bang buruan reaksin kita juga gak bisa memuaskan semua orang gitu ya kita gak bisa memuaskan semua orang dan kita gak bisa ngenakin semua orang pasti ada aja ada yang setuju atau tidak gitu ya jadi ya tapi bagaimanapun juga kita minta maaf aja kalau memang kalau ada yang merasa gak enak dan tersinggung iya bener banget ya ya Kang Mam Kang Mam saya juga kan tadinya mau gerecep sama saya juga itu kan soalnya udah ini yang banyak yang DM itu mama tuh ya maksudnya Kang Ujang ini udah launching cepetan gitu pas mau dicoba langsung ada komen dari Om Rais Kang Ujang jangan dulu yaudah lah tak rem dulu ya gak enak saya soalnya kan udah sering DM kayak gitu gak enak kalau tadi pasti ya tak cobain deh sehari dulu ternyata masih 19 ribu masih minim terus udah sehari juga gitu tak cobalah reaksin udah sehari kok nah disitu Om Raisnya juga gak ngomong apa-apa lagi udah boleh mungkin di reaksin gitu kan ya ternyata udah seharian pun ditunggu masih segitu 19 gitu kan 19 ribu sekarang juga masih 20 berapa gitu bukan tiap hari emang dilihat gitu 24 gitu ya kalau gak salah soalnya tiap hari saya liatin dipantau terus ini kenapa gak naik-naik gitu iya halo Mr. Andi halo Mr. Andi takutnya gini ya kadang jangan sampai kita wah yuk nih mau buat pasen juga nih buat para falof ya buat para falof wah yuk kita trendingin trendingin tapi nontonnya barbar nontonnya barbar tuh nonton baru ulang sampai berkali-kali tanpa jeda tanpa ini tadi di perilu terus itu nanti juga bakal terdeteksi sama youtube jadi semacam spam gak sebuah yang gak normal itu tontonannya gak normal nanti gak kayak spam eh ambil contoh aja ini ya ada ada falof yang ini apa namanya yang DM ke saya saking pengen ini pengen videonya itu gede video original itu saking pengen gede dia nontonnya baru ulang-ulang akhirnya apa akun dia udah bisa komen langsung kena spam iya karena orang yang sama benar-benar akhirnya dia ngadu ngadu ke saya saya kasih tau gini yang setau saya sih biasanya itu penyakitnya ya kena spam mungkin banyak komen atau gimana ya komen saya banyak gitu oh coba coba di cek bikin akun baru bisa komen berarti langsung kena spam itu dia iya itu dia makanya makanya berkomentarlah secara wajar tontonlah secara wajar jangan jangan apa namanya barbar omok mentang-mentang gini wah komen guys yang banyak biar videonya terokomendasi komen yang banyak nanti juga bisa terbaca dengan spam karena tidak sesuatu yang tidak normal dianggapnya nontonnya berulang secara terus-menerus tanpa jeda tanpa hal nontonnya yang tidak normal itu juga terbaca oleh youtube sesuatu yang enggak normal gitu jadi diibaratkan sebagai yang takutnya dianggap robot yang nonton ya soalnya ini tidak tidak natural itu jadinya tidak normal tidak alami gitu tidak alami karena itu jadinya juga kayaknya itu sia-sia aja sih kalau nonton berulang-ulang gitu kalau misalkan malah jadi 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 saya juga ini waktu itu ngasih tahu sama kalau yang apa namanya yang kenapa itu biarkannya youtube yang bekerja kata saya itu biar benar bang ya kita nge-share nge-share boleh kita kan masih bisa nge-share emosikan gitu kan tapi kalau itu terlalu berlebihan kalau kayak gitu biarkan youtube yang ini yang bekerja gitu jadi boleh memang benar menaikkan tapi harus dengan cara yang benar yang cara emang sih bang saya setiap jam nontonnya bang oh jadi sia-sia ya bukan sia-sia sih jadinya gak normal jadinya nah invalid jadinya jadi nanti bisa jadi misalkan kalian kalau kita nonton cuma sekali dua kali masuk tapi nanti kalau ketika kita nonton secara berturutur bisa 10 kali bisa 15 kali diputar terus tanpa jeda gitu ya nah itu termasuk jadi traffic invalid yang terbaca oleh youtube karena satu yang gak normal mana ada orang nonton 15 kali berturutur diputar secara terus menerus gitu emang gak bosen kan bacanya gitu kan 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 yang dilawan kita sih juga robot robot gak bacanya juga gitu iya ya benar ya udah kalau aku bilang ya kalau aku bilang dari segi promo promonya udah ya ibaratnya udah mending dan lumayan lah promonya udah dikasih apa namanya di tab komunitas kalau gak salah ada ya di tab komunitasnya farel ada ya dikasih yang ada cuman di instagram instagram kalau gak salah oh instagram dong ya instagram nah instagramnya farel hilang lagi kan kemarin di subscribe lagi kan itu juga sebenarnya instagram itu kan sangat penting itu buat mempromosikan kalau gak ada instagram gimana promosi kemarin instagramnya si farel kan 200 ribu lebih nah itu kan memang jadi selama ini itu instagramnya farel hilang bukan karena di hack karena di bawah umur konten di bawah umur di instagramnya ada aturan juga lagi apes farelnya pas lagi live itu anak-anak semua anak-anak semua wahyu kebijakannya di bawah umur kebijakannya masing-masing itu ada jadi jangan bilang nanti wah channelnya si instagramnya farel hilang lagi padahal mau centang diri kena hack lagi kena hack lagi enggak itu disat aspen sama instagram karena karena si farelnya masih dihitung di bawah umur kemarin kejelasan yang baik juga itu juga gue curiga di stok dulu disuruh masuk disuruh masuk disuruh masuk sama siapa sama ibu Siti salam ke ibu Siti kang ujang saya pada mau tidur kayaknya mungkin kenapa kang mas mau kenal mau kenalan sama ibu Siti mau kenalan sama ibu Siti kapan kesini padahal gue kalau iya eh balik tanya tungguan saya mau ngomong kepotong sama saya apa tuh oh iya mau titip salam ke parel ke ke YPS kemudian ke bus Siti Pak Joko wah semuanya saya seneng banget lihat kang ujang kang ujang kang ujang eh kang ujang totalitas disini minta tolong gue minta tolong ya sekarang lu masuk ini mumpung ada ada kang mams ya kang mams itu kan belum pernah ketemu atau ngelihat farel atau atau ngobrol langsung sama farel ke dalam lihatin suruh sapa kang mams ntar kalau diijinin kang gak apa-apa gak juga lu kalau rumah seneng bagi-bagi jang jangan sendirian lu jang rumpung lu disitu jang kok jadi deg-degan ya oh udah tidur farelnya udah-udah udah kang ujang udah apa-apa jangan diganggu tadi mah masih masih main game tadi mah masih main game itu aja itu aja yang bilang sampai jam 2 jam 1 katanya tapi ini tuh men tidur dia capek kayaknya dia capek ya capek lah dia kegiatan kegiatannya sampai ini telat masuknya kalau tadi dia masih 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 iya lama tadi tadi masih di luar kang gak apa-apa jangan dulu biarin istirahat jadi masih ini masih tua sembringa masih sembringa tadi real mohon maaf ya ini kang ujang ini banyak emak-emak yang pengen ngobrol pengen disapa ya dia dadah-dadah gitu tadi kayak gitu tapi jangan 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 kaget ya kang si pak real memang kalau baru pertama kali ketemu memang gak langsung akrab gitu ya dia tuh kayak masih malu gitu sama gue dulu juga gitu kok sama gue beda loh dia tadi senyum kalau dia dia angin dia angin ya tadi pas datang tuh langsung dia apa menarik tangan gitu langsung susun tangan gitu tanpa tanpa gue nyuruh aduh langsung terharu disana masya Allah ini anak yuk kamu ada punya keren iya bang kamu gimana aslinya kecil aslinya segimana sebenarnya segini kamu tinggi badannya mung mungil kan kita kalau ngeliatin video kayak agak gede gitu ya iya angle kamera sih iya bener saya pas liat ternyata kecil saya pegang tuh mukanya juga kecil imut cute gitu unyu unyu gitu kecil dia tuh aslinya tuh sampai gak percaya tadi liatin mukanya ini bener barel ini dia dateng langsung cengengesan ketawa gitu senyum senyum gitu saya gak bisa ngomong pas liat langsung ngambil tangan langsung giniin wah langsung rembes disitu saya karena ada video ini di upload sama UPS ya di UPS ada di MasDU di Galeri Banyuwangi saya tonton sebanyak kampungnya parel nih ada reaktor gila sampai sampai nangis Kang Ujang sampai nangis tadi tadi liat mana ada fansnya parel yang berani minta foto sama Pak Joko saya berani Pak foto sama saya foto diborong semua itu siapa mbahnya parel tak foto mamanya parel foto semua saya belum mandi gak apa-apa tertarik ya tadi liat di thumbnail sih foto sama keluarganya saya masuk dulu ya ya siap gak enak saya masuk di luar salam salam buat Pak Hengki itu yang samping ini ini suaminya Bang YPS ya halo sini nanti aduh tadi sampai pengen dua kali itu cuma samping yang mana tuh samping yang mana tuh semuanya Kang pokoknya sehat-sehat semuanya saya juga ini saya juga ini pagi-pagi saya pulang tadinya saya tuh ada yang belum lengkap yang belum ketemu sama Om Rais padahal kita udah ada Eman kayaknya gak bisa Kang Ujang kalau Kang Ujang hari itu ke tempat parel saya ke Jakarta katanya gitu nanti saya ke Banyuwangi Kang Ujang pulang iya gitu saya gak bisa nunggu soalnya ninggalin ponakan saya di itu di kosan itu takutnya dia makan bantal nanti gak bisa masak lu tinggalin duit kagak ya lu tinggalin duit berjajan kagak ya dikasih sementara belilah dulu ke warung gitu kan dia gak ini waktu itu aja masak telur aja itunya gasnya meledak aduh meledak ininya bukan gasnya kompornya kan kaget saya itu rumah orang itu saya ganti rugi makanya saya khawatir gitu kan ninggalin lama-lama ya gak apa-apa lah gitu yang penting ya maksudnya udah bisa di Eman sama Om Rais aja udah seneng gitu lah ya ya boleh ya kalau gitu hati-hati ya Kang Ujang ya Kang Ujang selamat hati-hati kalau-kalau tadi penjelasan dari dari siapa dari bareaksen sama dari Kang Am mudah-mudahan ya pada paham semua gitu ya kayak gitu karena kita juga sama sih kita tuh nge-reaksen tuh ya membantu juga nge-up gitu sebenernya tujuannya dan kita tuh tidak dapat apa-apa sebenernya ya betul gak dapat apa-apa kita hanya sekedar buat nyenengin para palop kayak gitu ya palop ya Ujangnya pamit dulu buat semuanya siap ya makasih siap Kang Ujang makasih banyak buat palop 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 juga Ujangnya ini pamit dulu oh iya videonya di save aja Kang Ujang ya eh gimana cara save-nya agak ini agak agak kurang tau gak pernah ini gak pernah live di instagram nanti langsung bagikan aja oh oh gitu oke kalau dibagikan nanti langsung di reels oh udah akhiri bagikan ya yuk assalamualaikum abis itu di download abis itu di download di up di youtube oke siap harus di upload nanti ini penting soalnya